Di episode sebelumnya, kita berhasil bertahan hidup di Ocean Only ini selama 2100 hari. Tapi kali ini, kita akan lanjutkan sampai 2200 hari. Ya, tapi sebelum itu, jangan lupa kasih aku kekuatan subscribe dan lonceng ajaib supaya kalian tetap menjadi kapten sejati di channel ini. Selamat datang semuanya di 2200 hari Minecraft Ocean Only. Pagi yang cerah, hari ke-2101, aku mancing sama si Kapten Aklil. Iya, Kapten. Mana Dendy? Oh, gak tau, Kapten. Katanya mau cari diamond, Kapten. Cari diamond? Iya. Di mana? Mening ya? Enggak, Kapten. Katanya mau ngambil di kerajaanmu. Hah? Ngambil di kerajaan? Iya. Mau nyuri? Yang bener, Klail. Eh, 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 Kapten, Kapten, aku tenggelam. Beneran? Iya. Katanya mau ngambil di dalam kerajaanmu. Oh, tak kik nih abis ini ya, Dendy ini. Oh, TW, 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 TW. Ayo, Klail, ikut, Klail. Bentar, bentar. Ini masih tenggelam, Kapten. Oh, kamu lama, Klail. Mana, Klail? Sih, bentar, Kapten, ini. Oh, ini, Kapten. Eh, ini, Kapten. Oh, aduh, 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 aduh. Iya, Kapten. Kamu ngapain? Lagi ini ngambil diamond. Oh, kamu nyari diamond? Iya, Kapten. Kodak mining aja, kenapa? Capek aku, Kapten, yang mau mining. Mumpung ada di sini, kan? Ada, ya tinggal ngambil. Udah, udah, Den, pasang lagi, Den, pasang lagi, Den. Oke, oke. Pasang, 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 Pak, Pak, Pak. Kau nih, nanti aku kik, kau nih. Aduh, ampun, ampun, Kapten, ampun, Kapten. Di hari ke-2102 ini, aku ngajak Kapten Aklil dan Kapten Dendy ke atas kapal. Dan aku melihat pemandangan di depan kerajaan sepertinya masih kurang epic. Dan muncullah ide, aku pengen membuat sesuatu yang epic lagi. Aku punya proyek baru. Dan aku akan mengajak Kapten Dendy dan Kapten Aklil untuk membangunnya. Karena proyeknya besar sekali, ya kami hal butuh tenaga. Otomatis kita harus istirahat dulu biar besok segar pagi-paginya. Dan di hari ke-2103 sampai 2118 ini, kami pun langsung mempersiapkan semuanya. Termasuk makanan. Kami pun ambil beberapa potato chip ini dan kami tanam kembali. Supaya nanti potato chipnya nggak habis. Untuk proyek barunya aku ini, aku pun langsung terbang dulu. Aku melihat lokasi yang akan aku bangun. Pas di depan kerajaan, jadi aku pengen membelah lautan gitu sih seperti Nabi Busa. Aku pun langsung masuk dan kali ini kami mempersiapkan bahan-bahannya. Aku pun langsung pergi ke tempat mining dan untuk pertama kalinya kita langsung mempersiapkan semuanya. Let's go. Eh Kapten, sepertinya kita tidak bisa pulang Kapten. Kenapa? Coba lihat itu Kapten. Ada apaan ya Bang? Apa itu? Oh, pocong. Cuma satu, tenang saja. Iya. Eh, dua coy. Wih. Bentar, bentar, bentar. Ini, eh. Ada tiga coy. Eh. Wondor, wondor, wondor. Eh, kita cowok coy. Cowok, cowok. Wondor, wondor. Eh. Fokol, fokol. Kenapa fokol? Fokol lagi. Fokol lagi. Aduh. Yang aku tinggal tiga dong. Dasar pocong ijo. Selain menambang batu, aku sama para Kapten juga harus pergi ke Stronghold untuk menambang pasir. Eh, pasukan babi ngepet. Awas. Berburu babi. Aduh. Wondor, wondor, wondor. Wondor, wondor, wondor. Hmm, paham lo. Sesampainya di Stronghold, kami pun langsung menghidupkan farm sand-nya. Karena kami membutuhkan banyak pasir untuk menguras lautannya nantinya. Let's go. Setelah beberapa abad masehi kami menimening pasir, kami pun langsung kembali ke kerajaan Ocean Monumen ketiga ku ini. Aku kembali dan aku pergi ke storage room di kerajaan pertamaku. Karena proyekku kali ini menguras lautan lagi, aku membutuhkan banyak spons cuci piring. Ya, banyak sekali wetnya. Jadi aku harus bakar-bakar gitu. Supaya dia kering nantinya. Setelah bahan semua terkumpul, aku pun langsung mengukur dulu ukurannya. Untuk membuat fondasinya gitu ya kan. Dan lebarnya kurang lebih segini. Ya, dia nanti akan membelah lautan gitu. Aku akan menguras di tengah-tengah sini dan nantinya akan membentuk seperti lorongnya Nabi Musa gitu. Ya, seperti Nabi Musa waktu membelah lautan. Aku pun langsung membuat fondasinya terlebih dahulu. Let's go. Dan setelah beberapa abad masehi, akhirnya kami pun selesai membuat fondasi atau outline-nya terlebih dahulu. Dan kali ini kami pun langsung akan menguras lautannya. Ya, seperti biasa, kami akan membuat pasir-pasir ini menutupi fondasinya sampai ke dasar laut. Dan kami juga akan membuat sekat-sekat supaya nanti mempermudah kita waktu menguras lautannya. Let's go. Let's go. Let's go. Setelah beberapa abad masehi, akhirnya kami selesai menguras dan mengeringkan semua fondasi-fondasinya. Nah, dan akhirnya kali ini kita akan meratakan gunung-gunungan lautan di dasar laut yang sudah mengering ini. Ya, kami berbagai cara sudah kami coba, termasuk menggunakan TNT-TNT ini. Dan ternyata lumayan worth it gitu. Ya, akhirnya kami pun langsung menggunakan kekuatan TNT untuk meratakan semua daratan atau bekas lautan yang sudah kering ini. Dan aku baru sadar, ternyata waktu pas aku keringkan di sini, itu di sini ada ruangan rahasia yang nyambung ke kolam di kerajaan pertamaku itu. Dan aku sedih banget sebenarnya harus menutup pintu rahasia itu. Karena pintu itu menembus ke kolam rahasia di kerajaan pertamaku ini. Dan tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin aku akan membuat pintu rahasia lagi di lautan di sebelah. Aku pun langsung menutup dan kali ini kami langsung prepare untuk mencari banyak banget dirt. Ya, ternyata waktu aku lihat stok dirt banyak banget. Tapi sayangnya grass blocknya aku itu tinggal dikit. Moga mau aku harus ambil pusakanya aku. Ya, di kamarnya aku, aku punya siltox. Jadi ada pickaxe yang ada siltoxnya gitu. Ini adalah satu-satunya siltox yang aku punya. Nah, selain ini aku pun langsung pergi untuk mengambil beberapa grass block di dekat kerajaan. Karena nanti supaya hijau gitu jalannya. Aku pun langsung tutup kembali pakai dirt. Dan kami pun langsung meratakan daratan yang sudah kami buat di sini. Let's go! Dan setelah beberapa abad masehi, akhirnya kami pun sudah berhasil meratakan semua daratannya. Ya, nanti perlahan grass blocknya akan menyebar sendiri. Akan tumbuh gitu rumputnya. Dan akhirnya kami pun berinisiatif untuk menghijaukan tempat itu. Supaya nanti nggak ditempatin sama jamed party di sana. Aku pun langsung ambil beberapa pohon-pohon untuk mendapatkan beberapa bibit-bibitnya. Sebenarnya aku punya banyak bibit, stok bibitnya. Aku pun langsung tanam pohon-pohon supaya hijau di sini. Karena pohon adalah paru-paru dunia. Let's go! Dan di hari ke-2135 sampai-2166 ini, aku akan melanjutkan proyeknya sendirian dulu. Karena Kapten Aklil dan Kapten Dendy katanya mau melanjutkan proyeknya di kerajaannya sendiri. Aku pun waktu itu kangen sama para kucing-kucingku ini. Eh, Pusiket! Aku kangen banget sama kalian. Waduh, ini es krim. Nggak, nggak beneran enak itu. Nggak mau ya? Hmm, yaudah, yaudah. Bentar-bentar aku ambilin ikan. Bentar aku mancing dulu nih. Uh, aku kangen juga sama si Dolphin nih. Wah, let's go, let's go. Kita mancing dulu buat si kucing. Let's go! Aw, 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 apa ini? Eh! Eh, nyamuk! Anjir, nyamuk. Oh, dasar nyamuk raksasa. Sini kau, sini, 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 sini. Beraninya keroyokan, beraninya keroyokan. Ah, hmm, mamam lho. Dasar nyamuk raksasa. Sini, sini. Hmm, mamam lho. Karena aku sudah capek tawuran terus, akhirnya aku pun langsung tidur saja daripada tawuran sama pasukan nyamuk tadi. Akhirnya, aku pun langsung mau ngasih beberapa ikan hasil pancingku tadi malam. Ya, aku pun mencoba untuk menikahkan dia. Siapa tahu dia mau menikah gitu. Dan ternyata... Eh! Eh, punya anak! Oh my goodness! Anak kucing pertama! Tapi, kamu tidak punya istri ya? Ya, yang kuat ya. Yang kuat ya, bro ya. Jadi, obat nyamuk terus kau di sini saja ya. Setelah tadi malam sudah tawuran sama beberapa nyamuk raksasa, aku pun langsung memperbaiki elitranya aku. Ya, ini kesempatannya aku. Lumayan gitu ya. Elitranya aku bisa bertahan gitu. Dan kali ini, di pagi yang cerah ini, aku akan melanjutkan proyek besarnya aku. Di sini masih banyak tanah kosong, di mana aku akan membuat seperti bukit kecil, terus ada air terjunnya juga, dan beberapa pertanian dan hutan-hutan juga. Supaya nantinya, kerajaan di depan kerajaanku ini hijau banget. Let's go! Kita akan mencari bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan sesampainya di tempat mining sand dan dirt-nya aku, aku kaget banget. Aku melihat sesuatu yang sangat epic banget. Oh my goodness! Itu kura-kura ninja! Oh my goodness! Ini kura-kura ninja pertama di Ocean Only, cuy! Oh, nggak bisa-bisa. Kita harus bawa ke kerajaan nih. Let's go, let's go! Oh my goodness! Wuh, gigi! Let's go! Kita bawa! Ini kura-kura pertama, cuy! Karena di Ocean Only ini sangat langka banget. Ada mobs yang muncul. Jadi, termasuk kura-kura ini. Ini termasuk langka banget. Jadi, aku berinisiatif untuk naruh kura-kuranya di kolam di depan kerajaannya aku. Ya, itu akan menjadi rumahnya si kura-kura ini. Aku pun langsung turunkan dia pakai cara nenek moyang. Ya, pakai lift air ini gitu. Aku buat air terjun dan aku turunkan pakai perahu. Aku pun langsung bawa dia dan dia akan punya rumah di sini. Ya, kolam ini akan menjadi rumahnya dia. Tapi aku harus tidak boleh lupa. Aku harus cepat-cepat kasih dia nametag. Dan aku berharap nametag-nya aku nggak habis gitu ya kan. Karena aku takut banget nametag-nya aku habis. Aku pun langsung bergegas pergi ke kerajaan untuk mencari nametag. Aku cari di semua chest yang aku punya dan ternyata ya, awalnya aku takut habis dan ternyata di sini tinggal dua nametag-nya. Aku seneng banget dan aku pun langsung ambil satu nametag ini dan aku pergi ke dapur untuk pergi ke anvil. Aku kasih nama nametag-nya. Aku kasih nama Agus. Ya, sepertinya Agus cocok buat si kura-kura ninja pertama yang ada di Oceanodli ini. Wess, Agus! Gus! Semoga kamu betah ya di kerajaan sini ya. Di sini banyak temenmu. Tenang saja, Gus. Karena hari sudah malam, aku pun akan bergegas untuk tidur di atas rumah pohon dulu. Ya, karena besok paginya aku akan melanjutkan proyek besarku. Karena gara-gara kura-kura, aku jadi nggak ngelanjutin proyekku ini. Pertama-tama, aku membutuhkan banyak dirt. Aku juga sudah siapin beberapa sulker dan aku akan langsung kembali ke tempat mening-mening sand atau dirt-nya aku di sana. Let's go! Setelah mening banyak dirt, aku pun langsung kembali ke kerajaan dan aku kedatangan tamu. Wih, Kuntilanak! Kuntilanak pagi-pagi! Oh, jadi kau nih yang nyuri-nyuri blok nih. Eh! Eh! Malah kabur, dasar penakut. Aku pun langsung melanjutkan proyekku. Aku ambil dirt yang sudah aku ambil tadi dan aku akan langsung membuat bukit kecil. Ya, termasuk air terjun, pertanian, dan beberapa hutan di sini. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah beberapa abad masehi, akhirnya aku selesai membuat bukit kecil, air terjun, dan danau kecil di sini. Dan kali ini aku berinisiatif untuk membuat dua hutan yang berbeda. Ya, masih ada lahan kosong, tapi sebelum membuat hutan, aku pengen membuat pertanian terlebih dahulu. Aku akan pergi ke desa, tempat para villager menanam-menanam padi, karena di sini satu-satunya padi yang ditanam. Let's go! Wait a minute. Oi! Kalian ngapain, oi? Pacaran di tempat umum. Dosa, oi! Dosa, dosa! Eh, dasar. Setelah aku minta beberapa bijikers ke warga, kali ini aku akan ambil beberapa bibit-bibit pohon yang aku punya di kerajaan. Ya, di sini ada beberapa bibit-bibit, dan aku pun akan menanamnya di tempat baruku nantinya. Termasuk aku harus siapin bone block, atau nanti bone mill-nya, supaya nanti pohon-pohonnya bisa cepat tumbuhnya. Dan untuk ngerjain proyeknya, aku pengen ngajak kuda jadi-jadian, karena kuda jadi-jadian ku sudah lama nggak jalan. Jadi, takutnya dia nanti nggak sehat dan kena stroke takutnya. Aku pun langsung ajak kuda jadi-jadian ku untuk bareng ngerjain proyeknya gitu. Setelah sudah siap, kali ini aku pun langsung akan membuat pertanian terlebih dahulu. Setelah itu, barulah aku akan membuat pohon atau hutan-hutan supaya lebih hijau di sini. Let's go! Karena aku kekurangan pupuk, aku pun langsung pergi ke neraka untuk mencari pupuk-pupuk lagi. Ya, bone block, supaya aku mendapatkan banyak bone mill nantinya. Dan setelah pertaniannya sudah jadi kali ini, aku akan langsung membuat hutan. Ya, aku akan menanam pohon jungle di sebelah sini. Let's go! Tak lupa, aku harus juga kasih penerangan di sekitar hutannya supaya nanti para jambit nggak party di sini. Dan akhirnya, sepagi-paginya aku melihat hutannya sudah jadi. Itu hutan jungle. Sedangkan di sebelah kanan sini, aku akan bikin hutan pakai spurt sapling sini. Ya, supaya hutan-hutannya nanti beragam gitu. Let's go! Langsung kita tanam spurt sapling-nya. Setelah semua hutan sudah aku tumbuhkan, dan kali ini aku berinisiatif untuk bikin semacam tempat camping gitu. Jadi nanti para kapten kumpul di sini, dan bisa sambil mancing gitu. Dan ini tempat paling epic sih menurut aku di depan kerajaan. Dan karena hari sudah malam, aku pun mengajak kuda jade-jadean untuk kembali pulang. Dan aku akan tidur di kerajaan. Karena besok aku akan melanjutkan projekku ini. Ya, sebenarnya tinggal dindingnya sih akan aku ubah kaca. Tapi aku bingung banget. Masa aku mau kerja sendiri lagi? Aku capek gitu. Aku bingung banget. Kemana kapten Dendy dan kapten Aklil kok nggak balik-balik gitu ya kan? Aku curiga mereka lagi santuy gitu. Akhirnya, aku pun langsung berinisiatif untuk pergi ke kerajaannya si kapten Dendy dan kapten Aklil. Aku curiga dia ngapain gitu ya kan? Kok lama banget nggak kembali? Tidak bantu aku. Aku pun langsung kembali ke kerajaannya si kapten Dendy dan kapten Aklil. Mana nih orang-orang nih? Dan! Klil! Jangan-jangan di dalam nih mereka nih. Wih. Wih. Oh my goodness. Wih. Eh. Dan! Hah? Bikin apa nih, Dan? Bikin pasar, kapten. Wih, keren coy. Wah, iya dong. Wih, 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 wih. Pantes nggak balik-balik kau bikin ini, kau. Ya, daripada kosong, kapten. Iya, iya bener juga sih. Di bawah sini kosong sih. Eh. Ini pasar kayak yang di kerajaanku itu ya? Iya, kapten. Ya, mirip-mirip lah dikit. Eh, wih, 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 wih. Ini villagernya. Kamu dapat villager sebanyak ini dapat dari mana, cuy? Anu, kapten. Ngambil, kapten. Ngambil? Iya. Ngambil di mana? Ngambil di mana? Ngambil di kerajaanmu, kapten. Hah? Ngambil di kerajaanku? Iya, Dendy, Dendy yang ngambil. Loh, kok aku? Akhlil, kapten. Eh, siapa nyuruh? Yang nyuruh siapa, cuy? Ngambil. Ah, itu akhlil, akhlil. Nggak, nggak, kapten. Ini Dendy, kapten. Eh, bentar, bentar, bentar. Berarti kamu ini villager-villager ngambil di kerajaanku? Iya. Coba, coba. Aku nggak percaya sih. Ayo, ikut, 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 ikut. Lel, ikutin, ikutin. Eh, tanggung jawab, cuy, cuy. Tanggung jawab, cuy. Akhlil, akhlil. Dendy, kapten. Oh my goodness, pantesan, cuy. Pantesan sepi desa, nih. Glil, dan BTW, kamu sisain berapa, sih, di desa ini? Ya, ini sudah, kapten. Sisanya ini, kapten. Iya, sepertinya tinggal ini. Satu villager ini? Iya, kapten. Eh, kalian gila, cuy. Akhlil, kapten, akhlil. Nggak, klil. Tanggung jawab, klil. Eh, kalian harus tanggung jawab. Kalian bikin farm breeder. Aduh. Farm villager, cuy. Eh, Den, mau buat, Den. Kamu, Lill. Nggak, nggak, nggak. Kalian harus buat, nih. Den, di, ini, kapten. Aku nggak mau tahu, ini harus ada penduduk lagi di sini. Anjir, sepi banget, nih, cuy. Jadi desa hantu di sini. Janganissible solidi. Oh, oh. Tidak, hilal. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton